ini ya kita akan ke atas jadi kita nggak bisa bikin vlog ataupun bikin apa video tentang breeding atau segala macam karena ini kondisi lagi di romba Kak jadi ini atas ini full lagi dibikin atap seperti yang kemarin gua bilang jadi kita mau ngebreed susah karena tempat yang di dalam itu terhambat karena nggak luas jadi sebagian harus dipindah keluar kita nunggu dulu di luar dulu baru kita apa bisa ngebreed nah ini pun kita mau ngebreed nggak bisa karena berantakan dan ini Insyaallah besok udah rampung jadi besok tinggal pemasangan atap aja nah ini lagi proses apa bikin atap di atas jadi ini udah dua hari dari hari Senin dari kerjain sekarang udah hari Selasa jadi besok tuh rabu tinggal beli atap jadi nanti mungkin Selasa rampung eh hari hari Kamis sudah rampung nah ini prosesnya ini udah sore setengah enam ah nih tuh jadi ini bener-bener dipulin atap sebenarnya kalau Galaxy yang gua bilang kalau kita ngebreed Galaxy atau ikan warna dia paling bagus tuh sebenarnya memang kena matahari langsung jadi bisa dibilang proses mutasinya dia itu kebantu tapi kalau misalnya eh di sini karena posisinya ini di atas langsung di lantai 22 ini kalau siang airnya inipun air baknya ini pun panas jadi agak anget tak jadi kalau misalnya agak panas ikan juga enggak bagus juga jadi istilah katanya tuh kelengar dia kalau misalnya dia kepanasan airnya juga enggak bagus jadi lebih baik kita atapin tapi kalau pinggirannya enggak jadi matahari tetap masuk sinarnya dari arah timur dari jam sepuluh dari pagi sampai jam 10 dia masih masuk ke sini tapi kalau siang dia enggak masuk paling sore deh masuk ke sana jadi tetap masuk dan kita pakai atap biar siangnya itu dia enggak terik ke bawah jadi ikan juga aman karena ini posisinya tadi pagi tadi siang pun ini sangat anget semua nih bisa dilihat ya nih ini lumut ini lumut karena dia apa ketarikan matahari jadi kalau misalnya ada lumut seperti ini dia pasti dari matahari full jadi ini pun banyak banget lumutnya tuh jadi dari siang nip anget banget jadi kita semprot pakai air langsung di jetpump karena ini airnya bagus jadi enggak perlu diendapin enggak papa nah ini alhamdulillah ikannya juga aman jadi enggak ada yang trouble jadi udah dikasih makan juga ini sebagian udah kita taruh di luar yang udah usia satu bulan setengah nih karena ini udah proses mutasi dari beskel ke celok jadi ini yang udah satu bulan setengah kita pindah keluar karena ini udah mutasi tuh dari beskel ke celok bahkan yang celok pun udah ada yang yang nitik-nitik koi jadi ini masih kita rawat ini juga sama nih Nah yang di dalam itu ada indukan ada rawatan juga indukan sebagian ada yang disini nih indukan ada tapi masih berantakan ini karena memang prosesnya itu pun lagi dibangun jadi tinggi sebagian yang ini nah tuh jadi ini masih proses pembangunan untuk atap jadi besok udah selesai insyaallah karena kalau enggak dibangun atap kepanasan takutnya ikan kelengar kalau kepanasan jadi nanti insyaallah ini akan kita bikin kolom terpal kalau enggak misalnya kolom terpal pakai bak juga tapi lebih efisien kita pakai kolom terpal jadi nanti rencananya tuh sebagian ini batasnya dari sini aneh dari sini kesana sebagian nanti kita disini akan kita bangun kolom terpal yang memang ukurannya itu kalau rencana gua tuh sekitar panjangnya dua meter lebarnya satu meter jadi biar apa biar bisa langsung berapa pasangnya di satu tempat jadi enggak makan tempat banyak nah ini masih rencana jadi biar apa biar produksi di atas tuh full nanti yang di depan akan kita maksimalin untuk ngeren karena yang di depan tuh kurang bagus airnya tapi nanti rencananya akan kita tarik dari jetpams ini ke depan tuh kita tarik pakai paralon jadi biar pembesaran di sana juga dapat tapi airnya tetap dari sini karena air depan enggak bagus nah ini pun pakan Alhamdulillah aman kutu air kita bisa lejum dari atas aneh tuh ini masih rintik-rintik masih banyak banget masih banyak kutirnya disinipun di empang masih banyak kalau dari atas masih geret-geret jadi masih aman Alhamdulillah ini masih proses eh pembangunan atap jadi belum bisa kita untuk aktif untuk bikin video ataupun sharing dan juga bikin seputar tanya jawab ataupun ngebahas pertanyaan kalian jadi biar maksimal nanti kita akan fokus nge-breed dah more info buat kalian yang deket dari rumah gua misalnya kalian pengen plasma Insyaallah akan gua buka di bulan Agustus jadi ini pun akan kita maksimalin tempatnya nanti kita akan terima untuk plasma plasma itu seperti kalian nitip indukan nanti gua beritin nanti pas udah usia dua bulan kalian ambil anakannya diambil semua nggak ada yang disisain nanti indukannya selesai jaga burayak kalian ambil nah itu biasanya gua kenain itu di angka satu ekornya 5.000 rupiah jadi satu ekor 5.000 rupiah nanti kalau misalnya udah dua bulan diangkat jadinya berapa ekor dikali 5.000 nah itu pun akan gua rawat seperti gua merawat burayak burayak gua sendiri nggak ada yang dibedain tapi kalau misalnya kita nggak tahu karena penyakit atau apa karena mungkin kan kita main makhluk hidup bisa aja pas udah di pertengahan jalan ataupun di akhir kena penyakit nah itu kalau misalnya kita udah maksimalin kalau misalnya tetap kena penyakit itu di luar di luar apa kehendak gua karena juga gua nggak mungkin apa nyanyain juga nah ini sebagian masih tahap proses pembangunan jadi gua minta doanya biar cepat selesai dan biar apa biar ini bisa produksi total jadi biar bisa support kalian semuanya nanti kalau misalnya ada yang mau plasma langsung ke WhatsApp aja yang deket doang ya yang bisa diambil ke sini jadi nanti kalau misalnya kalian pengen plasma nggak boleh gua kalau gua sendiri nggak bisa yang dikirim-kirim jadi khusus anakannya nanti diambil ke sini jadi kalau udah dua bulan akan diambil sesuai dengan perjanjian di atas jam eh di atas dua bulan kalau nggak diambil itu bakalan dilempar ke yang lain atau nggak hangus jadi karena banyak banget juga kalau resiko plasma tuh biasanya tuh kalau misalnya nggak diambil anakannya atau enggak diulur anakannya diambil itu pun resikonya juga berat ke apa breeder jatuhnya pakannya juga kita harus lebih ekstra tenaganya juga waktunya juga jadi nanti ada perjanjian juga jadi biar sama-sama apa berkah lah istilahnya karena kalau kalau misalnya kita usaha tuh kita cari berkahnya nah jadi dimanapun kita usaha dimanapun kita jalanin usahanya yang kita cari berkahnya bukan cari gede nya kalau kalau misalnya kita cari gede nya tuh banyak banget yang orang mencari gede tapi tanpa keberkahan nah kita cari berkahnya biar kita usaha tuh bisa maju kedepannya barang-barang nah ini masih proses jadi nanti kita akan update kalau udah selesai ini buga Alhamdulillah udah setengahnya nih nanti kita update lagi besok terima kasih banyak yang udah nonton sehat-sehat buat kalian semuanya jangan lupa ikannya kalian rawat ya karena sekarang udah bagus cuacanya jadi kalian lebih baik ngebreed sebanyak-banyaknya karena gua juga lagi proses untuk breeding tapi karena ini masih proses pembangunan kita belum bisa ngebreed ya nih jadi yang udah subscribe terima kasih banyak semoga rezeki kalian tambah banyak sehat selalu dimudahkan urusannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati